Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Kurang Jakarta Prof. Dr. K.H. Rasaruddin Umar menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis bagi siswa-siswa di sekolah. Ia merinci bahwa pertumbuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penting. Pertama yaitu oral staget di umur antara 0 sampai 1 tahun. Anal staget antara 2 sampai 3 tahun, olik staget antara 3 sampai 5 tahun, latensi staget antara 5 tahun sampai pubertas, dan genital staget yaitu masa puber hingga duasa. Pada zaman Rasulullah Isawi juga terdapat kisah sufa yang dimaknai sebagai suatu tempat di Masjid Ngobawi yang dihuni oleh para kaum muhajirin yaknul yang belum memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak di Madinah. Rasulullah Isawi kemudian mengutus para sahabat-sahabatnya untuk mengantarkan makanan bergizi kepada para penghuni di sufa. Ada pun makanan-makanan yang disajikan pada zaman itu terdiri dari bahan-bahan alami seperti roti, kurna, daging, dan susu. Terima kasih telah menonton!